Kali ini saya akan membicarakan soal penempatan ya Karena Peperomia Watermelon itu adalah semi-sukulen Atau hampir semua Peperomia ya Jadi dia biasanya akan kesulitan untuk bertahan hidup di dalam ruangan Terutama ruangan itu kurang cahaya matahari ya Walaupun saya pernah letakkan di dalam ruangan yang menurut saya cukup terang Di dekat jendela begitu Ternyata saya baru sadar bahwa kaca jendela saya itu berfilter ya Jadi itu ternyata kurang untuk si Peperomia Nah Peperomia pertama saya yaitu Watermelon itu lonyat satu per satu ya Saya sudah desperate waktu itu Tapi untungnya Peperomia adalah jenis tanaman yang cukup resilient dan mudah diperbanyak Jadi ketika akarnya itu sudah membusuk saya lepas semua daun-daunnya lalu saya tanam kembali Dan ini adalah hasilnya setelah beberapa bulan ya Ini mungkin sekitar 3 bulan Memang agak lama ya Nah itu setelah saya letakkan di luar ruangan Ini dia ada di kebun belakang menghadap ke selatan Jadi mataharinya cukup tidak terlalu terik ya Nah itu ternyata tumbuh dengan sangat sehat ya Ini adalah salah satunya Ini juga Kemudian ini yang masih kecil Jadi kunci keberhasilan menanam tanaman Peperomia adalah peletakan ya Dari pengalaman saya ketika dia diletakkan outdoors itu punyakan hidup yang lebih jauh lebih baik ya dibanding diletakkan indoors Kemudian sisi atau arah dari peletakan tanaman itu juga penting Misalnya arah ke barat itu terlalu terik ya sinar mataharinya dan daunnya bisa terbakar Jadi yang paling ideal dari pengalaman saya pribadi adalah dia menghadap ke selatan Ya jadi mataharinya cukup tapi tidak terik Demikian mengenai tanaman Peperomia dan peletakannya Terima kasih telah menonton!